selamat datang di channelnya banget terima kasih sudah mau klik video ini hari ini kita akan melanjutkan belajar bahasa swedia yang sudah lama vakum dan kita akan belajar silsilah keluarga dari swedia gimana silsilah keluarga dari swedia check it out oh my god adem banget aku nyeting kamera sampai kaku, muka aku kaku tangannya kaku sekarang minus 10 di Stockholm dan ini termasuknya winter bonus ya karena sudah bulan Februari tapi masih bersalju kayak kalian lihat ini aku ajak jalan-jalan keluar supaya gak agak boring ya cuma ada di dalam rumah terus jadi sekarang kita akan belajar bahasa swedia sambil kedinginan oke pelajaran bahasa swedia kita hari ini adalah silsilah dari keluarga swedia pertama itu adalah bapak, papa, atau ayah itu far kalau ibu itu mur kalau saudara perempuan itu sis sayang you need to fix me if i'm wrong i'm spelling jadi kalau saudara perempuan itu sister kalau dia ada beberapa keluarga atau plural itu sister terus kalau saudara laki-laki itu brr kalau saudara laki-lakinya ada lebih dari satu itu brother banyak orang lewat guys bodo amat jadi brother 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 oke terus kalau saudari perempuan dari ayah itu atau saudari perempuan dari ayah itu berarti tante ya tante gitu jadi disini gak ada yang namanya bule atau bude semuanya sama tante jadi tante itu adalah far eh faster jadi kalau saudara dari saudara perempuan dari bapak itu adalah faster kalau saudara laki-laki dari ayah itu far brr kalau saudara laki-laki eh saudara pusingkan kalau saudara perempuan dari ayah eh salah kalau saudara laki-laki dari ibu itu berarti mur-brr jadi mur-nya duluan baru brr gitu laki-lakinya di belakang terus kalau saudara perempuan dari ibu itu manggilnya monster saudara perempuan saudara perempuan dari ibu monster oke oke terus kalau kakek dari ayah atau kakek itu beda dari bapak atau dari ibu manggilnya beda jadi kalau misalnya ayah dari bapak itu manggilnya far-far kalau ibu dari ayah itu farmer terus kalau misalnya ibu dari si ibu itu adalah mur-mur kalau ayah dari si ibu adalah mur-far ya kalau ayah dari si ibu adalah mur-far oke ingat ya terus kalau sepupu kalau sepupu itu adalah kusin kusin sepupu sepupu kusin kusin tapi kalau misalnya sepupunya ada lebih dari satu itu kusiner oke jadi plural ya tapi ini berlaku hanya untuk yang saudara kandung gitu maksudnya yang dari orang tua yang sama itu baru bisa dibilang sepupu jadi gak bisa nih kayak misalnya aku punya sepupuku nikah sama sepupuku gitu gak bisa karena kalau di Indonesia kan walaupun dari keluarga sana keluarga sana kita manggilnya tetap sepupu gitu jadi makanya kadang orang sini bingung kok sepupu kawin sama sepupu aku soalnya punya tuh sepupu yang nikah sama sepupu tapi mereka dari keluarga ayah ku satunya yang satunya dari keluarga ibuku jadi sebenarnya gak kandung gitu cuman kalau disini sepupu itu hanya digunakan untuk keluarga kandung aja gitu gak bisa dibilang kandung juga sih ya disini tuh gak mengenal saudara kandung atau saudara tiri gitu kayak kemarin ada yang nanya nih sama aku mbak-mbak mbak-mbak engat kok suaminya gak bule kok tapi kok ininya anaknya bule pusing kan jadinya jadi aku mau ngasih tau lagi ya kalau suamiku itu bukan keturunan asli Sweden gitu tapi dia itu dari Indonesia tapi diadop sama keluarga dari Sweden gitu jadi mereka itu keluarga itu ada dua yang dari Indonesia dan satu itu anak kandung maksudnya anak yang dari biologis gitu nah tapi mereka itu menolak kalau misalnya dibilang oh saudara kandung atau saudara tiri atau gak bisa mereka itu tetap namanya saudara gitu sister and brother gitu karena disini tidak mengenal yang namanya tiri atau kandung adanya yang biologis atau non biologis gitu cuman apa tuh namanya kalau misalnya yang tiri itu tuh kalau misalnya bapak atau ibunya itu menikah lagi dan punya anak dari pernikahan masing-masing gitu itu baru dibilang anak tiri eh anak tiri iya bisa dibilang anak tiri atau keluarga atau saudara tiri itu bisa dibilang kayak gitu tapi kalau misalnya mereka tumbuh besar dari kecil bareng-bareng itu ya mereka adalah sister and brother gitu oke terus next terus kalau kita biasanya kalau manggil anak tetangga itu kan kadang-kadang misalnya dia lebih tua kita panggil hai itu panggil halo itu panggil kakak gitu kan halo halo adek gitu kamu jangan coba-coba lakukan itu disini misalnya bilang hei bro hei sis no jangan pernah lakukan soalnya aku pengalaman sih aku pernah kayak kayak mau manggil kakak ini kakak loh itu kakak kayaknya kok aneh kayaknya mungkin orang kok ngapoi gimbah eh kok malah manggil kakak orang-orang bukan kakaknya jadi kalau misalnya bukan saudara kandung jangan panggil kakak gitu atau adek gitu mereka tidak bisa gak bisa kayak gitu jadi harus manggilnya tetap namanya jadi walaupun kamu sepupunya atau mungkin deket gitu sama keluarga sana terus anakmu itu lebih tua gitu terus kalian mainan bareng maksudnya anaknya misalnya lahir duluan dibandingkan anakmu habis itu terus kalian main bareng nih play date bareng terus eh lihat tuh kakak jangan nanti kalian malah dibilang aneh kok kakak sih kurang hajar ini katanya bilang-bilang kakak berarti dia selingkuh sama lakiku atau istriku dia bilang gitu malahan ya kan terus apa lagi ya what else aduh selap mati selap mati tanganku hei kemarin ada yang ketinggalan ada satu lagi silsilah keluarga yang belum aku sebutin yaitu barn itu adalah anak lalu kalau barn-barn dua kali itu adalah cucu jadi kalau anak aku ulangi lagi jadi kalau barn-barn itu adalah bukan anak-anak tapi cucu jadi anak dari anak makanya dia barn-barn oke oke jadi kayaknya cuma itu aja sih jadi singkat ya hari ini cukup sekian kayaknya untuk belajar silsilah dari keluarga Swedia saat ini terima kasih sudah menonton semoga ada yang bisa diambil hikmah dari pelajaran ini semoga bermanfaat dan semoga juga mungkin bisa jadi pengetahuan yang baru buat kalian dan terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya hei doh mwah ha hehehe selamat menikmati